Oke yuk kita lanjut Abis nunggu aja selesai Kondisi makin malem nih Jadi ya Maklum lah Akhirnya dari terang ke gelap Jadi kesannya ngobrolnya dari pagi sampe malem kesannya Kita lanjut ya Setelah dibawa sama Rudy Jablay ke JWS ya Nah itu perjalanannya gimana tuh Dibawa sama Rudy itu Sampai nemenin Rudy dulu balap Kemana-mana saya bilang Ya udah saya nemenin Emang karena dulu kan saya deket sama Rudy juga tuh Nemenin, nemenin, nemenin Saya disuruh sama mekaniknya tuh si Ahmad Weng Dek katanya cobain aja itu motor katanya Pegangan Rudy Settingin motor Ya udah saya bilang dulu Rudy Rudy, saya di bengkel Saya bilang gitu Saya mau nyoba motor Rudy Yang Rudy pegang Ya udah deh cobain aja semua katanya Motor apa tuh? Matic Dulu kan G-Wing emang Matic semua tuh Belum ada bebek Belum ada motor gigi Dia berasal dari Matic juga ya Matic semua Coba, 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 cobain Andalnya dia ada satu Karisma itu tuh Casper tuh Apa namanya Casper? Casper ya Dulu cuman belum keluar Belum keluar Karena mesinnya masih di bawah Udah tuh Matic semua Saya bawain Main Sampai Ketanggerang Menang lagi Motornya dia tuh Menang, menang, menang Habis itu Bosan katanya main Matic Keluarin yuk Katanya motornya Karisma tuh Yang Casper itu Maksudnya Bang Jimmy-nya Yang bosan Dikeluarin lah itu Motornya Honda tuh Namanya Casper Balap itu Balap tuh yang setting dulu Balap itu ketemu Ray Aditya Main di kawan lama Masih pake karbu kecil Karbu PE28 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 itu motor Musuhnya udah Karbu gede Pake sutko Karbu gede yaudah Menang tuh Balap sama Ray Aditya Menang Main di kawan lama Besoknya lagi di bal Pake karbu yang sama Kalah tuh Satu-satunya kalah Satu-satunya kalah Udah tuh Enggak ketemu Enggak ketemu Enggak ketemu Enggak ketemu Karena direct prepare Satu itu motor Honda tuh Prepare Pakai karbu kecil tuh tetep Setting di taman mini Mat saya bilang Ini enggak mampu loh Pake karbu kecil Sedangkan Di luar sana Udah pake karbu gede semua Udah kita coba dulu deh Pake karbu ini Akhirnya udah kepuyungan juga tuh Si J-Wingnya udah kepuyungan Akhirnya udah pake karbu gede tuh Sampai setengah budeng Nyetingnya itu Tiap malam terus Keluar-keluar-keluar Nyeting-nyeting Akhirnya ketemu Ketemu lagi Sama motornya Bengkel siapa itu Ketemu Wage Ketemu Wage Main di Sentul Kalau nggak salah tuh Oh nyawa sentul nih Main di sentul Main di sentul tuh Menang tuh Menang 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 Ketemu Lagi sama bengkelnya PRS Ketemu Bang Asep Asep Bajai Kala itu kala Maksudnya Derek kalah Derek kalah Derek kalah Udah Nyeting lagi Nyeting lagi Ape ketemu Main lagi Ketemu siapa itu Ketemu Ketemu Mangap Mangap style Yang motornya Aqua Aqua itu yang Di taman mini Yang bengkelnya apa gitu Main menang Menang lagi Menang lagi Karena sering ngeriset Ape nggak pulang tuh Derek tuh Di bengkel J-Wing terus Ape nggak balik Waktu itu masih Masih tetap misal Di Kelapa 2 Iya Bengkelnya emang Di Kelapa 2 Bengkelnya J-Wing Kelapa 2 Ape nggak pindah-pindah ya Tidur bareng Nama J-Wing Malemnya nyeting lagi Besoknya tidur bareng lagi Malemnya Terus Terus sampai Dicariin nggak Apa itu Nggak 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 Udah tau ya Udah tau Udah Udah Loss aja Udah tau Paling kalau balap Malem Telepon dulu Nyokap Ma Mau balap Dianu 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 Ya udah hati-hati Cuman doa terbaik aja Hati-hati Baca Bismillah Katanya Kalau kemana-mana Al-Fatihah dulu Ya ma Gue bilang Udah tuh Udah di J-Wing segala macem Udah tuh Di Bengkelnya Bang Jai lama Di Bengkelnya J-Wing lama Sampai sekarang Alhamdulillah Dikelilingi Orang-orang Baik Dipanggil lah Tahun 2018 2019 Tuh Dipanggil sama D2M D2M Suruh Bang Didi Disuruh bawa motor RSGP Motor Thailand Langsung Malamnya Suruh ke bengkel Malamnya itu Posisi direct Di Bengkel J-Wing itu Malamnya langsung Di contact Sama Bang Obi Bang Obi Di contact Dek Lu bisa ke bengkel gak Katanya Apa gue perlu Jemput Katanya Kemana Saya bilang Ke bengkel Bengkel D2M Katanya Ya udah jemput Ayah Bang Saya bilang Dijemput tuh Saya nyobain Bengkelnya kan Deket Pinggir jalan Di Kalimalang Nyobain Sekali Dua harinya Langsung main Nyobain di depan bengkel Iya Nyobain sekali doang Depan bengkel Udah tuh Udah gitu Ditanya Kurang apa Kurang apa Kurang apa Nyaman apa Nggak Derek bilang Bisa adanya Udah Nyaman Kita nyetting di Track aja Saya bilang gitu Ketemu itu Dua hari Langsung Ketemu Terito Oh Terito project Yang naik Mas Jendra Peking Jendra Peking Masih di Jawa dong Iya Datang kesini Datang kesini Datang kesini Udah tuh Dia motornya apa Ninja Dia pake Ninja Pake Ninja Main bebasan Itu Oh bebasan Main bebasan Main Dia pake Ninja Dia pake RSGP Ya udah Dua harinya Itu langsung Main Suapin diri tuh Bismillah Karena udah Kuat mental gitu Ya udah Bismillah lah Kalau menang Belakangan yang penting Tampil dulu Bos udah ngasih Kepercayaan Saya juga harus Ngasih yang terbaik Udah tuh Sehari gagal Karena Colong-colongan tuh Gak nemu Gak jadi lepas Gak lepas Dua harinya hujan Sampai sore Lepas lagi Gak nemu lagi Masih Karena masih colong-colongan Tiga harinya Itu mau lebaran Di sebelum Hari sebelum Besoknya lebaran Malamnya takbiran Itu malamnya takbiran Malamnya takbiran Pas ke tiga hari Pihaknya tuh Lepas tuh Lepas itu Setelah ajan maghrib Setelah ajan maghrib Lepas Udah lepas Menang kan Sampai Saya masih pacaran Sampai sekarang Jadi istri saya nih Si Jenny Saya masih pacaran Udah itu Menang Sampai dipelukin Sampai Udah bener-bener Terima kasih banget Direk juga udah Makasih banget Udah dikasih kepercayaan Di bengkel itu Yaudah tuh Sampai Bisalah nikah Tahun 2019 Direk nikah Sampai sekarang Karena hasil itu Hasil balap itu Nikmat banget ya Rame banget Sampai pinggir Rame banget Itu Rame banget Rame banget Sampai bisa nikah Udah Beres nikah Jalan-jalan lah Sampai bosnya Kebali tuh Diajakin jalan-jalan Kebali tuh Udah tuh Dipercaya Setiap Bengkel Tabsgood Bengkelnya Bangjai Bengkelnya JWS D2M Sekarang dipercaya Sama bos Magadir Bengkelnya Stads Motor Alhamdulillah Karena orang-orang Baik semua Direk pun baik Saling support Saling mendukung Udah lah Ya Alhamdulillah Ada aja Suruh nyeting Orang-orang mana Nih cobain motor Nih cobain motor Sampai bisa saat ini Sampai ya Itulah sejarahnya Ngomong-ngomong Istri gitu kan Pertemuan kalian tuh Dimana? Pertemuan sama istri itu Dia dulu 2018-2019 Mungkin lah Itu antara 2019 Dia itu main Kesentul Sama temen-temennya Sama temen-temennya Saya bilang Bagus juga Saya bilang kan gitu Main kesentul Dia ngapain? Di pedok ketemunya? Di track Dia sama temen-temennya Mungkin Nemenin Bengkel lain Kali ya Saya gak tau Cuman Selewat doang Saya bilang Bagus juga Yaudah saya Lewat Siapa gitu Dicomblangin? Enggak Minta WA-nya Lewat siapa Saya lupa dah Itu dah Udah minta WA-nya Akhirnya WA-an W-an W-an Ketemu Yaudah jalan Jalan-jalan Jalan-jalan Ya Emang niat ya Rek Serius Serius Pengen benar gitu Yaudah Dinikahin Amai yang sekarang Prosesnya cepat juga ya Ketemunya cuman liat-liatan doang Terus minta WA-nya Tapi pasti dia udah tau Lu ya Mungkin Mungkin kan gak tau Mungkin Sampai nikah Alhamdulillah Sampai sekarang Awet Punya Anak satu Udah punya anak satu Nah istri kan berarti emang Suka berarti kan Kalau dia udah kesentul Berarti dia emang Suka sama yang Dunia-duanya balap Begitu kan Cuman Sekarang-sekarang Saya ajakin kesentul Ngapain katanya Main di rumah aja Main sama Main sama Adera aja Tanya Yaudah Anak nama siapa? Adera 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 Anak Adera itu Singkatan pasti ini Singkatan emang Di dalam perut Ngasih di dalam perut Sampai Nanya tuh Ini mau dikasih nama apa? Nama keluarga tuh Semua tuh Kasih nama Nisa aja Kata Keluarga Ngapain Nisa Gak ada panjangannya Saya bilang gitu Nga Apa yang Bini Apa yang Namanya Ntar Aku pikir-pikir dulu tuh Besoknya Udah ada inspirasi Dari malam itu Cuman Derek gak mau Nyebutin dulu Besoknya yaudah Ngumpul lagi sama keluarga Sama Masih ada Arma Hum Masih ada Abah Masih ada Ngekong lah Bah Namain Ini Bagus gak Siapa namanya Adera Adera itu apaan Katanya Anak Derek dan Ratu Derek bilang gitu kan Kan istri namanya Ratu Jeni aning Rad Adera katanya Adera Yaudah Liat tanggal dulu tuh Ngumpul Liat-diat Hari hanya Tanggalnya Yaudah bagus katanya Yaudah Akhirnya Derek ngasih nama Adera Panjangnya ada? Ada Ada Adera itu Anak Derek dan Ratu Maksudnya Adera apa gitu? Adera Mikhaila Azhara Oh Mikhaila Azhara Nah udah Mau brojol itu Udahlah Derek ngemenin istri Sampai bener-bener Detail banget ya Ngeliatin Normal nih? Normal Kan gak disesar Normal Apa yang mikir Derek Berarti Saya dilahirin Sama ibu Begini Saya bener-bener Nyaksikan Ngeliat Istri saya Ngelahir Anakim saya Bener-bener Demi Allah Nangis parah Nangis parah Nangis parah Nangis parah Nangis parah Nangis itu gue nangis Nangis itu Merinding tuh Sampai merinding tuh Gue ikut merinding Apa yang sama Apa yang Saya dilahirin Sama ibu saya Begini Demi nyawa Demi bener-bener Berjuang banget Berarti istri saya Begini Saya sampai Udah keluar Sampai melihatin Bener detail Keluar Nangis Sampai beberapa Menit tuh Nangis Kata susternya Ajanin pak Katanya Ya udah Saya ajanin Sampai dipegang tuh Saya ajanin Di telinga Kanan Kanan kiri tuh Saya ajanin Sampai bener-bener Nangis lagi Ingat Nyokap gitu Ingat nyokap Perjuangan nyokap Berarti selama ini Begini Makanya Yang punya ibu Sekarang jangan disia-siain Kalau punya rejeki Kasih Mau sedikit Mau besar Itu bermanfaat Buat Ibu Keluarga Walaupun Belum bisa ngebales Apa-apa ya Belum ngebales Perjuangannya Sebenernya Gak ada yang bisa dibales lah Perjuangannya Yang penting Bahagiain terus Kedua orang tua Insya Allah Kalir Jalannya Bakalan Ya Terasain sendiri Seluruh Seluruh Apa yang merinding Gue bilang Ngeliat Kelahiran Bini Apa yang bener-bener Kepala dulu Kepala bocah tuh Apa yang Yang doain aku Katanya Apa yang nangis juga Istri Apa yang nangis Apa yang ngomong Udah ngelantur kemana-mana Dah Kan istri kan Udah ngelantur kemana-mana Dia kan hidup mati Saya bilang kan Gak usah ngomong yang aneh-aneh Berdoa aja Saya bilang Ya Minta keselamatan Buat Kamu sama ini Aku bilang gitu kan Ya yang doain Yang terbaiknya Masuk itu Jam lima subuh Karena kerasa Saya bilang kan bohong Ke istri itu tadinya Sampai berantem juga Di rumah Sampai berantem Yang aku mulus Aku gak kuat Ah bohong Orang dokternya aja Bilang besok Nahiran Saya bilang gitu Hari Kamis Saya bilang gitu kan Gak saya udah gak kuat Gak kuat Katanya udah mulus Wah Tapi nangis Udah ngenceng Saya bilang Udah nangis mulu Gak berhenti-berhenti Saya bilang Buru-buru tuh Akhirnya langsung Dibawa ke rumah sakit Ke rumah tuh Bawa ke rumah sakit Udah tuh Apa yang diinfo Segala macem Mau lahiran gak Aku bilang gitu kan Kan belum mulus katanya Lu tadi bilang mulus Gitu-gitu Atau tunggu aja Kata istri kan gitu Apa yang debat dulu tuh Dokternya bilang Ini perkiraan Setengah tujuh pagi Mungkin bisa keluar anaknya Oh diinfo Dari jam lima subuh Dibawa Jepet Setengah tujuh itu Kata dokter Setengah tujuh ini Kemungkinan bisa diproses Yaudah diproses Akhirnya Diinfo segala macem Udah Alat udah semua ada Bini udah berdoa Segala macem Habis itu Sekali Ngejen Ngejen sekali Kayak berak gimana sih Kayak berak gimana sih Kayak berak gimana sih Ya Allah Allah Kata istri Langsung keluar tuh Kepala bocah Sumpah Saya bilang Ya Allah Dilancarin banget Saya bilang Kepala keluar Tarik nafas bu Ditarik pelan-pelan Keluar tuh Udah Apai sujud-sujud nangis Bener-bener Apai sujud-sujud nangis Karena emang Ngeliat bocah gitu Iya Ngerasain Apa yang ibu Direk lahirin Saya Ngerahirin saya Apai Kesentuh banget Kesentuh banget Iya Semua ngerasain yang sama sih Dan Dan itu bener-bener Lancar banget itu Lancar Yang lain mah Ya bukan yang lain Maksudnya Beberapa orang Belumnya lebih Nunggu dulu Tawaf dulu Keliling dulu Muter-muter Iya disuruh ya Disuruh emang Iya disuruh gitu Terus pembukaan Satu dua tiga empat lima Cepet banget gitu Langsung Langsung sekali doang Itu langsung Keluar Alhamdulillah Maksudnya Tindakan lu juga Pas Gitu kan Yang tadinya gak percaya Iya makanya Emang kan Di USG itu Kata Dokternya Ini Antara hari Rabu Sama hari Kamis Hari Rabu itu Dia udah mules Saat diomongin itu hari apa? Hari Kamis bener Enggak maksudnya Pas diomonginnya Diomongin apa tuh? Pas dikasih taunya Dikasih taunya itu hari Selasa Selasa Kan di cek USG Kata dokternya Ini antara Rabu Sama malam Kamis Katanya Yaudah Hari Rabunya dia Mules tuh Pagi Paginya mules Saya bilang Bercanda kali ini Emang gini Eh beneran Nangis gak berhenti-berhenti Yaudah dibawa Segala macem Udah tuh Berdua doang Gak ada yang nyaksiin Sama sekali Orang tua dimana Keluarganya dimana Karena emang posisi pada jauh Ya kalau lu nyaksiin Emang bolanya suami Maksudnya kan gak ada yang Nungguin Di belakang Cuman berdua doang Derek sama istri Derek Di dalam itu Lahiran pagi Udah segala macem Udah lah akhirnya balik Suruh pulang sama dokternya Udah Rejeki lagi Nambah lagi Nambah lagi Adanya rejeki Alhamdulillah Sampai saat ini Masih di Persaya sama orang Masih di keserancaran lah ya Amin Amin Satu sih Apa tuh Hal Berbuat baik dulu aja Insya Allah Berbuat baik Tanpa diingat-ingat Itulah perjalanan Derek Sampai Balapan gak jelas Sampai sekarang Dipercaya sama orang Ya berkat orang tua juga Itu ngedoain selalu Support Segala macem Udah Oke deh Yang lagi hangat-hangatnya nih Yang sama Rinso Yang lagi sama-sama Rinso Kemarin udah sempet ngobrol Sama owner Rinso Terus sama lawannya Derek Haji Menri Gitu Gak adil dong Kalau akhirnya gue gak ngobrol Sama jokinya sendiri Berapa kali lo ngerasain Itu berurut-urut kalah Kalah Dua kali Gak cuman dari Rinso aja Lima kali mungkin Nah Itu Dan gue liat Gue liat itu Itu Kayak Kayak apa ya Kayak keliatan beda Dari sisi Sebelumnya Sebelumnya Yang Sebelumnya mungkin Rada Ceria Terus Pas gue ngeliat di pedo Kadang Kok Entah tenang Atau memang lagi gelisah Atau memang lagi ada masalah Gitu-gitu Nah itu tuh Bertanya-tanya Gue sendiri-sendiri tuh Bertanya-tanya gitu Ada apa dengan Derek Kalau misal Kalau balap itu Kemarin-kemarin Lima kali berturut-turut kalah Mungkin Emang kemarin ada pikiran Ada pikiran Jadi Nyeting motor itu Enggak fokus Enggak fokus Emang Ada problem lah Di rumah Ada masalah Udah tuh Suruh nyeting Suruh balap Saya bilang Ya udahlah Dicoba lagi Ya secara profesional Mesti dijalanin Kalah Saya bilang Emang Ah ini pikiran Masih ada lagi Masih ada lagi Balap lagi Kalah lagi Balap lagi Kalah lagi Akhirnya Suruh Sama nyokap Udah Berhenti dulu dah Balap kalahan mulu Katanya nyokap kan Gitu Mikirin apaan sih Gak tau Mak Gue bilang Ada apa ini Di kepala nih Ada pikiran Gak jelas nih Derek bilang gitu kan Yaudah Akhirnya berapa hari Gak kesentul-sentul tuh Sejak kalah Ada yang ngajakin Ayo Main motor Katanya bawa motor Anu-anunu Derek bilang Mau istirahat dulu dah Ntar dulu dah Saya bilang gitu kan Udah tuh Udah gitu Sampai Dicoba lagi Sampai bos Andi tuh Suruh balap Satria Derek bilang Yaudah bos Tapi Derek Lagi ada pikiran Yaudah Tenang dulu aja Katanya 5 kali itu Sebelum Rinso Sebelum Rinso Sebelum Rinso Udah 5 kali Berturut-turut ya Sebelum Rinso Itu balap Udah tuh Balap Rinso Ditawarin Nawa bos Andi Udah tenang Itu udah tenang Banget Segala macem Udah Los lah Dipikiran Derek Udah tenang banget Karena emang Posisi motor itu Ketemu bang Haji Puasa Masih puasa ya Masih puasa Yang part pertama Part pertama Pagi ya Dari sore Lanjut besok Selasa 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 itu Lanjut sama bang Haji Udah tenang banget Karena emang Posisi motor Trouble Semua ngakuin itu Motor itu Trouble Karena Intake nya itu Sobek Intake karbu Itu sobek Udah tuh Derek bilang Bos Sorry belum ngasih Yang terbaik Ya deh Gapapa Karena emang Ini motor Trouble Yaudah tuh Nyeting lagi Nyeting lagi Nyeting lagi Hampir balik tuh Hampir balik Temenya tuh Hampir balik Temenya Bos mau dicoba lagi Yaudah deh Kita coba lagi Part 2 nya Yaudah yuk Dicoba lagi Ape Gagal-gagal kan itu Hujan Kehujanan Panas kepanasan Gagal Besoknya lanjut lagi Gagal lagi Akhirnya Besoknya lagi Ketemu Main Lepas tuh Lepas 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 Masih Belum stabil Emang motornya Belum stabil Emang air wrecking Derek Aquin Kenceng Oke Cukup ya Siap Terima kasih banyak Bang Derek Eh Bang Derek A Derek Sama-sama Udah Mau diajak ngobrol Sama di atas roda Semoga Ada Diberi kesehatan Amin 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 Rencana mau ada anak lagi Atau Rencana Mau sih Apa namanya Programnya Programnya Mau sih Rencana ada Cuman kan Tiap hari ini Lagi dipakein terus Berarti emang lagi sengaja Sekarang umur berapa anaknya Umur siapa Anak Umur sekarang 3 tahun 3 tahun 2 minggu Kasih ngomongan Laki-laki Laki-laki targetnya Jarak antara adik dan kakak Yang 4-5 tahun Ideal kok Pas ya Jadi kakaknya bisa Ngomong juga Ini Sampai Berturut-turut mungkin ya Dipecut terus ini Ini wajib dimasukin ini Wajib dimasukin ini Wajib dimasukin Dimasukin ini Gue Ada gunanya digirang Gini Dipecut terus Tiap hari Iya pake tiap hari Pake tiap hari Maksudnya setting terus Setting terus Jangan motornya Setting terus Ini juga Setting ini Nanti gak lama lagi Lepas Makanya ini Belum Pas bumbunya Belum pas Racikannya Makanya belum di Keluari Terus Lo kan pengen laki nih Ada serian-serian tentu tuh gak Ada orang-orang bilang gitu gak Belum mesti ngapain gitu gak Belum ada Oh gak ada Ya udahlah terima aja ya Iya lah Kalau emang Dikasihnya Cewek lagi Terimain aja Sikat terus Sampai dapet cowok Oke ya Thank you Lepasihnya